Dapak Bersa, ingin menginformasikan hati-hati saat sedang berwisata bersama anak-anak. Di Mejokerto, seorang bocah ditemukan terkunci sendirian di dalam mobil saat orang tuanya sedang makan di sebuah kawasan wisata. Dapak Bersa, ingin menginformasikan hati-hati saat sedang berwisata bersama anak-anak. Dapak Bersa, ingin menginformasikan hati-hati saat sedang berwisata bersama anak-anak. Dapak Bersa, ingin menginformasikan hati-hati saat sedang berwisata bersama anak-anak. Seorang orang ini langsung melanjutkan perjalanan ke kampung halaman di Kabupaten Nganju. Dari Kabupaten Mejokerto, Jawa Timur, Solahudin, Aineus melaporkan. Pemirsa diduga kelelahan seorang pemudik sepeda motor pingsan di dermaga 5 pelabuhan Bakau, Hedilampung. Ya, petugas segera membawanya ke posko kesehatan pemirsa untuk mendapatkan perawatan. Nasib malang menimpa seorang pemudik sepeda motor bernama Sinta yang masih berusia 16 tahun. Diduga akibat kelelahan, Sinta ditemukan pingsan di Nurmagalima, Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Pemudik remaja asal Bukit Kemuning ini pingsan ketika tengah antri untuk naik ke dalam kapal yang akan berlayar menuju ke Pulau Jawa. Salah seorang saksi menjelaskan ketika tengah piket, tiba-tiba dirinya mendapatkan informasi dari pihak petugas keamanan dan petugas ASDP bahwa ada salah seorang pemudik yang pingsan. Mereka bergegas mencari ambulans dan membawa korban ke Pos Kesehatan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Lampung Selatan untuk mendapatkan perawatan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas kesehatan pun sigap bertindak demi menyadarkan korban. Mereka memberikan obat dan air minum sebagai pertolongan awal. Setelah sadar dan diberikan pertolongan, korban diminta untuk beristirahat hingga kondisi fisiknya pulih seperti sedia kala. Kami tadi dihubungi sama Kuriti dan pihak SDP bahwa tadi ada pengguna jasa pengendaraan motor yang pingsan. Jadi kami dari BJTK membawa ambulans dan langsung meluncur ke terima kelima, kita bawa ke pos ini di terminal reguler. Petugas mengimbau para pemudik yang hendak melakukan perjalanan agar memeriksa kondisi kesehatan dan kendaraan sehingga bisa selamat sampai tujuan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Harry Fulistiawan, INews melaporkan.